Assalamualaikum, halo teman-teman apa kabar? Balik lagi di channel youtube aku Isika VCA Masya Allah, berapa hari nih bun gak ada vlog aku yang diposting ya Aduh aku sibuk banget nih di dunia nyata Bener-bener ya Ramadan sampai mendekati lebaran Aku tuh kayak gak ada waktu banget buat ngonten gitu karena sibuk banget ya Nah kebetulan aku tuh lagi gak ada asisten rumah tangga Jadi kayak emang sibuk banget untuk mengurus rumah anak-anak gitu ya Nah alhamdulillah hari ini aku bisa bikin konten ya walaupun postingnya tuh agak telat Jadi ini tuh vlog lebaran aku yang baru aku posting sekarang Emang tuh telat banget tapi udahlah karena aku bener-bener gak bisa ngedit nih bun Dan udah bisa nge-vlog ngeditnya tuh aku lama banget gitu ya Nah jadi ini tuh vlog sebelum lebaran kurang satu hari gitu deh Tereweh hari kemarin itu udah yang terakhir Dan sekarang paginya aku tuh sibuk banget beresin wastafel dulu Karena semalam aku tuh gak sempat untuk nyuci-nyuci piring dan gelas yang bekas buat takjil gitu ya Buat nempatin takjil gitu maksudnya Nah akhir-akhir ini dapur aku tuh emang sering banget ya bun Kalau aku tidur tuh gak aku beresin karena memang udah kecapekan Dan ini pagi aku lagi sibuk banget beresin wastafel dulu Nah ini tuh cangkir-cangkir yang semalam habis buat minum teh nih bun Aku beresin dulu pagi ini ya supaya nanti aku mau masak dan racik-raciknya itu Lebih leluasa kalau wastafelnya itu udah bersih ya kan Oh iya gimana nih suasana lebaran temen-temen semua Menyenangkan banget pastinya dong ada kumpul keluarga kah? Atau mudik kah? Nah kalau aku gak mudik nih bun karena aku tuh udah di kampung suami gitu ya Dan kebetulan aku juga udah gak punya orang tua gitu ya Jadi aku tuh gak kemana-mana Gak mudik gitu deh Oke deh silahkan ya lanjut di kolom komentar Buat yang kepengen sharing suasana lebarannya yang menyenangkan banget Seperti apa boleh dong ya komen-komen Dan dilanjut lagi ke konten aku ya temen-temen Sekarang aku lagi mau bikin lontong dulu Nah seperti biasa nih bun setiap tahun lebaran setelah aku menikah Aku tuh selalu bikin lontong plastik kayak gini deh Dan aku menyebutnya ini adalah lontong pro dan kontra Karena ketika ada orang yang bikin lontong pake plastik semacam aku ini Biasanya tuh mereka bakal dapet komenan Ada yang bilang kalo plastik itu kurang sehat, kurang baik untuk makanan Apalagi direbus sampe lama kayak gini bikin lontong ya Tapi ada juga yang menganggap biasa aja Menggunakan plastik untuk membungkus lontong kayak gini bun Jadi yaudah dah sesuai selera aja ya Kalo aku jujur sih setiap tahun emang aku bikinnya tuh pake plastik kayak gini Alasan aku ya memang udah kayak kebiasaan aja gitu bun Di tempat aku itu kalo orang bikin lontong tuh pake plastik Dan yang kedua aku tuh gak bisa ya selain menggunakan plastik Kayak misalnya pake magic comb Atau pake kapur siri Atau pake daun pisang tuh aku gak bisa Oke deh lanjut ya bun Setelah aku bungkusin lontong-lontongnya itu yang tadi beras udah aku cuci Sekarang aku mau ungkep daging sapi dulu Karena aku mau bikin rendang ya Kalo rendang ini sih permintaan anak-anak aku nih bun Sekarang setiap tahun tuh kalo lebaran Pengennya tuh makan pake rendang gitu katanya Dan ini dilanjut lontongnya nih aku tusuk-tusuk dulu ya temen-temen Supaya nanti proses pemuanya tuh lebih cepat Dan mengembangnya itu sempurna Oke aku singkat aja videonya Sekarang ini udah mendidih untuk daging sapinya Dan ini lontong-lontongnya yang masih dalam kondisi beras Ini tuh udah aku cemplungin ke panci yang besar kayak gini Nanti bakal aku rebus selama 2,5 jam deh kurang lebih bun Berhubung ini udah mau mendekati sore hari nih bun Aku tuh harus masak juga untuk buka puasa di hari terakhir ya Aku masaknya simpel aja Kali ini nih aku lagi goreng dulu tempe daging nih bun buat lauk Dan ini lontongnya udah mulai mateng-mateng gitu ya temen-temen Jadi ini tuh udah sore Tadi tuh kegiatannya aku singkat gitu ya Dari pagi siang sampe sore gini Nggak aku rekod semua ya Karena aku tuh kayak mau nge-share aja Inti-inti daripada vlog lebaranku ini ya Sebenernya banyak banget kegiatan yang lain Tapi nggak aku rekod Dan sekarang aku lagi fokus masak dulu ya temen-temen Ditungkus sebelah ini Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini ada telur semur buat anak-anak yang gak suka pedas dan ini lontong aku udah hampir mateng ya nanti bentar lagi aku matikan nah ini aku lagi memastikan dulu semuanya tuh udah bener-bener mateng gak sih kalau udah nih aku langsung angkat dulu ya bun mau aku tiriskan oke teman-teman selesai bikin lontong nih aku lanjut sehabis maghrib aku tuh udah mulai eksekusi aku mau bikin rendangnya dulu nah untuk bumbu rendangnya nih aku beli di pasar yang udah jadi gitu ya sama bumbu rendang instan nih bakal aku tambahin terus itu disebelah ada telur yang udah aku rebus nanti tuh bakal aku campurin sama ayam buat dibikin lontong opor gitu ya dan ini aku masaknya tuh kalau untuk oporin ayamnya aku bakal masak besok pagi dan malam ini aku bakal eksekusi rendangnya dulu nih bun ya selamat menikmati 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 Jadi ini aku akalin Nanti dipakein telur juga Terus ini untuk bumbu kacangnya Sambal kacang ya Nanti di opornya itu pakenya sambal kacang Nah ini rendangnya Alhamdulillah udah jadi Tinggal besok diangetin sebentar Ini udah berminyak banget tuh Ya Allah oksidasi gak sih Nah ini Kalau di keluarga kami ya bun Anak-anak itu sukanya tuh yang ada Berkuah-kuah kayak gini loh Jadi rendangnya tuh gak kering gitu ya teman-teman Nanti bisa dimakan Pake nasi biasa atau pake lontong Aku udah bikin lontong kan Nah ini untuk bikin Sambal hijaunya Bikin sambal hijau ya Terus ini aku lagi lepas Gurbin kolong kompornya juga tuh Aibnya kelihatan ya Besok aku mau pasang kalau udah selesai masak-masak Karena pasti bakal berminyak banget Dan kebetulan kemarin aku tuh abis Ini loh teman-teman abis apa ya Habis dicuci gitu ya Dan ini disini aku udah persiapan untuk kerupuknya Ini besok aku mau bagi kembah unti ya Yang ini nih makan di keluarga inti Terus nanti nih kalau ada saudara dateng Biasanya kami itu silaturahmi ke rumah nenek buyut gitu ya Setelah itu makan-makan di rumah kita gitu Di rumah kami loh bun Nah ini lontongnya Lontong pro dan kontra Ih pake plastik dihujat gak nih aku besok ya Lontong pro dan kontra Pake plastik dihujat gak nih aku Ya Allah aku tiap tahun bikin lontong Pake kayak gini loh teman-teman Karena aku kalau misalnya pake daun itu Kayak belum bisa Terus mau pake magicom juga Aku kayak gagal terus gitu ya Jadi yaudahlah ini aku pandainya bikin lontong seperti ini Oke nih aku mau istirahat dulu ya Mungkin nanti mau tidur Sambil itu aku belum nengok Chesa Dari tadi Chesa sama anak-anak sama ayah juga Yaudahlah Hai Nih pecinta rendangnya Aku mau istirahat dulu Aku mau istirahat dulu Lanjut besok pagi Aku mau masak-masak lagi ya bun Ikutin konten aku sampe selesai pokoknya Dan besok juga aku bakal Insya Allah nih Bakal bikin vlog Silaturahmi ke rumah Mbak Puyut Oke Sampai jumpa besok Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 Nah ini posisi udah selesai sholat id Dan kita tuh udah mandi semuanya temen-temen Aku udah pake baju lebaran kakak Vinda juga Nah untuk duo ngep-ngep belum aku pakein ya sama Cesa Karena biasanya tuh kalo makan kotor Jadi mereka tuh nanti pake baju lebarannya setelah makan bersama ini nih bun Oke bun kami mau makan bersama dulu ya Alhamdulillah lebaran tahun ini semakin bahagia Semakin lengkap juga semakin harmonis untuk keluarga kami nih bun Semoga keluarga bunda-bunda juga senantiasa sehat Harmonis, sejahtera selalu ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kebetulan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati